Jadi ternyata yang dialami Kang Emil itu menjadi antitensi sekarang menurut saya untuk pernyataan menulis adalah untuk melawan lupa. Kalau kita melihat peristiwa ini sebenarnya kita ingin melupa itu karena sedih. Ya, saya sering juga mendengar pendapat semacam tadi dan sepertinya sudah menjadi salah satu kalimat sakra di kalangan penulis. Baik penulis yang sudah beranjak dewasa maupun para penulis baru bahkan juga yang mungkin merasa diri sebagai penulis meskipun bukan penulis yang sebenarnya. Ya, pendapat tadi sering dikutip ya, dalam beberapa pengantar ya, pernah saya baca di buku-buku teman saya, di buku orang lain juga. Seringkali disampaikan kalimat itu ya, bahwa menulis adalah untuk melawan lupa. Seakan-akan yang paling penting dalam hidup ini adalah bisa mengingat dan ingatan itu yang paling pokok. Kalau pandangan tadi muncul dari seorang penulis yang berwawasan atau berideologi sosialis, mungkin yang dimaksudnya adalah bahwa Menulis itu bukan untuk tujuan yang lain-lain selain dan yang utama adalah merekam perisiwa-perisiwa kemanusiaan Yang ia sendiri sebagai penulis tidak boleh lupa dan ia berharap pembaca juga dapat mengetahui hal itu, dapat mengingat dan dapat menjadikan tulisan sebagai pelajaran. Kalau itu muncul dari kalangan penulis awam mungkin yang dimaksud dengan menulis bukan gerakan mengingat kemanusiaan Bukan gerakan untuk tidak boleh lupa pada dirita manusia, tetapi mungkin saja untuk mengatakan bahwa ia punya penderitaan yang bukan penderitaan kemanusiaan Dan ia harus atau mungkin merasa punya kewajiban untuk berbagi cerita tentang narsismenya sendiri Karena itu saya percaya bahwa kalimat apapun mengandung makna tergantung pada siapa yang mengucapkannya Mungkin Anda yang bermental pedagang mengucapkan kalimat yang sama Anda yang religius mengucapkan kalimat yang sama juga Anda yang berideologi kiri juga mengucapkan kalimat yang sama Semua punya tujuan yang berbeda-beda Belakangan kita belajar pada musibah Kang Emil Yang melanda Kang Emil, mudah-mudahan Kang Emil dikuatkan Anaknya A.R. itu kena musibah Mudah-mudahan ada di sisi Allah Lalu kita tahu bermunculan puisi-puisi dari Para pecinta Kang Emil, pemerhati Kang Emil, sahabat-sahabat Kang Emil Juga sahabat keluarga mereka sendiri Sahabat anak-anaknya, sahabat bundanya, sahabat adiknya Bahkan mungkin mereka yang tidak pernah terlalu peduli dengan urusan Politik, kenegaraan dengan urusan Pemerintahan maksud saya Juga bisa ambil peduli dalam masalah ini Sehingga bermunculan esai, bermunculan berita, bermunculan puisi Yang intinya sebenarnya mengajarkan kita pada kalimat yang tadi Bahwa penulis ternyata memang merupakan suatu cara untuk melawan lupa Kenapa kalimatnya melawan ya Ya ini saya curiga muncul dari Dari seorang pengarang yang bermental sosialis Melawan, melawan kekuasaan Saya tidak tahu persis dari mana awal mula kalimat itu datangnya Nah, namun jika belajar pada Pada kasus yang sedang kita alami bersama Menulis adalah untuk mengingat atau melawan lupa Ternyata membuat kita malah tambah menderita Saya yang tidak mengikuti puisi-puisi itu Kecuali melihat sekilas dan Berusaha untuk tidak larut Saya yang tidak mengikuti Memplay video-video Kang Emil sedang menyusuri Sungai Saya lupa namanya Itu pun sudah sedih Apalagi kalau saya mengikutinya Ada satu foto Kang Emil yang saya lihat sekilas juga di Facebook Tapi tertanam lama di pikiran saya Ia sedang dipeluk oleh seorang Kulit putih Entah itu masih di switch Entah tidak Karena saya tidak membacanya Dan itu sedih sekali ya Video singkat itu Jadi Ternyata yang dialami Kang Emil itu Menjadi Antitensi sekarang menurut saya Untuk pernyataan Menulis adalah untuk melawan lupa Kalau Kalau Kita melihat Peristiwa ini Sebenarnya Kita ingin melupa gitu Karena sedih Jadi Menurut saya sebaiknya Kalau Menulis itu Menulis itu untuk terapi Untuk Untuk Membuat kita Apa Healing Yang sebaiknya Yang sebaiknya menulis adalah Sebuah cara Untuk Melawan ingat gitu Karena Jangankan Kita menjadi Keluarga Kang Emil Atau menjadi sahabatnya Erio Menjadi orang lain saja yang Kang Emil Tidak kenal saya Saya pun tidak terlalu Mengikuti Berita-berita seputar Kang Emil Pun Bisa seberat ini Menerima Musibat tersebut Jadi Ternyata yang sulit Menurut saya Sekarang Dan mungkin Dalam menulis Apapun adalah Melawan Melawan ingat Bukan melawan Melawan lupa Teori tadi mungkin Lebih baik Berlaku pada Penulisan Teknis Yang tidak boleh terlewat Seperti begini Waktu kecil Kalau saya Disuruh belanja Sayuran oleh ibu saya Ibu saya akan menghabis Cari kertas Dan menuliskan daftar Yang harus saya tulis Yang harus saya Beli Di warung sayur Nah Tulisan Membantu saya Untuk Untuk Tidak salah Tidak Tidak Kurang Belanja Saya harus membeli Apa yang Diminta ibu saya Maka Tulisan adalah Sebuah cara untuk Bukan untuk melawan lupa Tapi Untuk mengantisipasi lupa Kalau begitu Sama Sampai sekarang Juga saya Kalau Istri saya sedang repot Dan saya Mengajukan usul Untuk belanja Saya akan mencatat Di sari kertas Bu Biar ayah yang belanja Mau beli apa saja Saya mencatat Jadi mencatat Di sini Menulis di sini Bukan untuk melawan lupa Tapi untuk Mengantisipasi lupa Nah sejauh itu Menurut saya Tulisan Menolong kita Tapi Kalau tulisan Menambah dirita kita Pada dunia ini Kalau membaca puisi Makan Bakal menambah Parah ingatan saya Pada dirita Yang sedang dialami Kang Emil Ya Sebaiknya saya tidak Membaca puisi Atau menulis puisi Tentang itu Tidak Bahkan Sebaiknya Kita juga bisa Tampil kreatif Di dalam bidang penulisan Saya sendiri Kalau menulis puisi Sunda itu Berimajinasi Menjadi orang Sunda Banten Sepenuhnya Yang Menulis dengan Bahasa Sunda Khas orang Banten Tapi yang saya Alamatkan Justru ke Para pembaca Puisi Sunda Di Jawa Barat Karena Karena di Banten Tidak Ya ada Tapi sedikit lah Pembaca saja Sunda Jadi saya berimajinasi Karena itu Saya tidak mengingat Diri saya Atau saya bukan Orang Banten Jadi saya Menciptakan diri Di dalam struktur Puisi Sunda itu Jadi Itu bukan Mengingat sama sekali Begitupun Kalau saya Membeli cerita-cerita pendek Yang biasanya Tokoh-tokohnya Kebanyakan anak Atau remaja Kalau cerpen-cerpen saya Itu Pada dasarnya Sebuah cara Untuk Tidak mengingat Masa kecil Dan masa SMA saya Karena Alam yang ada Di dalam Cerpen Atau Novel saya Ada juga Pernah nulis novel Itu bukan alam Yang pernah saya alami Jadi sebenarnya Kalau saya ini Menulis justru Untuk Melawan ingat Dan menciptakan Dunia baru Sehingga Saya bisa melupa Yang Mungkin Saya pernah derita Ya Hati-hati Menurut saya Kalau Anda Memegang teori Menulis untuk Melawan Lupa Itu Ternyata Untuk Narsisme Narsisme Anda sendiri Bahwa Bahwa Penderitaan Yang Anda Derita itu Seakan-akan Cuma Anda Yang menderitanya Sehingga Layak Menuliskannya Layak Membagikan Penderitaan Coba apa-apa Penderitaan Kok dibagi-bagikan Seakan-akan Orang yang membaca Tulisan Penderitaan Anda Itu akan Menolong Anda Tidak ya Bahwa Semua orang Punya Terita Masing-masing Sungguh Saya melihat Bak mandi Saja Sekarang Terhenyak Teringat Ariel itu Di Suwis Hanyut Di sungai Terbawa Arus Sungai Terbayang Kalau saya Kang Emil Melihat Suatu hari Banjir lagi Di Bandung Misalnya Banjir saja Mengingatkan Ke sungai Di Suwis Mengingatkan Pada Anaknya Ya itu Menurut saya Bahwa Kalau menulis Untuk Melawan Lupa Dan Dibawa Ke arus Narsisme Semacam Yang Anda Lakukan Dengan Status-status Tertentu Misalnya Tentang Kesedihan Puisi-puisi Tentang putus Cinta Itu Menurut saya Benar-benar Teori penulisan Yang tidak Bermanfaat Sama sekali Ya saya Membaca Biografi Para pengarang Saya membaca Kehidupan mereka Tetapi Tetapi juga Di dalam Pengkajian Sasaran Saya tetap Menyadari Dan tetap Harus menyadari Karena Sasaran Adalah sebuah Bentuk Ungkapan kreatif Yang Tidak sama Dengan Apa yang Dialami oleh Penulisnya Kan alam Yang dialami Oleh kehidupan Kita masing-masing Tidak pernah Sesistematis Novel Misalnya siapa Kawakami Ini Kawakami Meko Ini Novel yang Tengah saya baca Saya belum menyelesaikannya Tentu hidup Seperti halnya kita Maksudnya Hidup itu kan Acak-acakan gitu Tidak tersusun Kita tidak bisa Mengingat Urutan waktu Dari pagi Sampai siang Sampai sore Sampai malam Jangankan yang Sudah Terjadi Tahun 1998 Misalnya Ini kan Novel ini Ditulis Dengan latar Kalau saya Membaca Sampai 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 Halaman 82 Novel ini Masih berlatar Ingatan Tokoh aku Bukan pengarangnya Terhadap Alam Tahun 1998 Sampai 2018 Berarti Dalam jarak Waktu itu Nah Jangankan yang Dalam jarak Waktu begitu Panjang Di belakang kita Yang terjadi Kemarin saja Menurut saya Kita tidak bisa Mengurutkan Kejadian Menyusun Perisiwa Tidak mungkin Apalagi yang Sebulan yang lalu Setahun yang lalu Atau saat kita Kecil Kita tidak mungkin Bisa menyusunnya Karena kehidupan Itu Acak-acakan Begitu ya Tidak berhubungan Satu dengan yang lain Tapi penulisan Kemudian membuat Satu hal Dengan hal lain Kemudian jadi Berhubungan Karena itu Penulisan adalah Sebuah Pembacaan pada Unsur-unsur Yang semula Centang perenang Semula tidak Ada hubungan Sebab akibat Tiba-tiba Dikaitkan Dengan tujuan tertentu Jepang Mungkin di mata Anda sekalian Di mata Saya sendiri adalah Negara yang rapi Yang bersih Saya jadi seber Pada teman saya Saya pernah pergi Ke Normandy Dari Paris Satu bis Dengan seorang Jepang Yang adalah teman baru Bukan Teman lama Di Paris Saya memang punya teman Lama Di Paris Namanya Gokui Dari Osaka University Tapi pada saat Saya berada ke Normandy Saya dipasangkan Dengan seorang Teman Jepang baru Yang Dia mengeluh Karena Perancis Menurut dia Bau Kotor Banyak Banyak sampah Lalu Kenapa saya bilang Pengen pulang Ke Jepang Buruh-buru Karena Dia rindu Bersihnya Jepang Saya sekarang Jadi sebar Dengan kalimat itu Karena Kalau membaca Kawakami Misalnya saya Justru Kawakami Mengingat Ke Jepangannya Osaka Dan Tokyo Yang saya baca Itu latarnya Osaka dan Tokyo Kebanyakan Itu adalah Wilayah yang Yang menurut dia Sangat kotor Dan dia memikirkannya Menghubungkan Kekotoran Demi kotoran itu Sebagai sebuah Cara Penghinaan Yang kritis Penghinaan Yang produktif Penghinaan Yang bermanfaat Yang positif Terhadap Negaranya Sendiri Juga terhadap Kemanusiaan Dalam arti Luas Nah Jadi Jadi penulisan Itu adalah Pembacaan Ulang Yang kreatif Terhadap Apa yang Dialami oleh Penulis Jadi bukan Fakta yang Benar-benar Dialami Jadi Apakah Penulis itu Benar-benar Sebuah cara Untuk Melawan Lupa Saya kira Mengantisipasi Lupa Bisa Seperti Catatan Untuk Belanja Tadi Tapi Melawan Lupa Untuk Apa Menurut Saya Hidup Sebaiknya Dapat Melupakan Penderitaan Hidup Kebayang Kalau Saya Tiap Pulang Kampung Tiap Mudik Lebaran Itu Harus Juga Silaturahmi Ke keluarga Istri Yang masih Ada di Semedang Dan Saya Akan Melintasi Titik Tertentu Yang Mengingatkan Saya Pada Sejarah Semedang Misalnya Saya Akan Teringat Dengan Apa Yang Dialami Dalam Dirita Batin Gesan Ulun Dalam Konflik Cintanya Dengan Dengan Cirebon Konfliknya Tapi Juga Disitu Melibatkan Ratu Haris Bahaya Jadi Kemudian Bagaimana Putri Patih Jaya Perkasa Yang Konon Katanya Bunuh Diri Karena Meyakini Ayahnya Meninggal Sehingga Ia Merasa Sangat Bersedih Dan Ia Tidak Ikut Ke Dayah Luhur Itu Karena Menunggu Ayahnya Pulang Ternyata Ayahnya Tidak Pulang Yang datang Pasukan Ayahnya Saja Jadi Sejarah Itu Ternyata Kalau Diingat Itu Malah Membuat Luka Jadi Membuat Sedih Membuat Perasaan Tidak Gembira Sama Sekali Masuk Semudang Kok Rasanya Memasuki Sejarah Cinta Yang Berat Juga Sekaligus Memasuki Perisiwa Perisiwa Yang membuat Hati Menjadi Pilu Tidak Sebaiknya Saya Lupa Dengan Itu Semua Dan Menghayati Hidup Yang Sedang Saya Jalani Dengan Istri Saya Dengan Keluarga Istri Saya Dengan Anak Saya Lalu Kalau Saya Menulis Saya Harus Harus Secara Kreatif Untuk Membangun Dunia Yang Juga Bukan Ideal Tetapi Dunia Yang Punya Gagasan Tertentu Dan 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 Berusaha Punya Tujuan Yang Jelas Sekali Kan Beda Misalnya Begini Yang Sebut dengan Tujuan Dalam penulisan itu Kalau Anda Membaca Kawakami Mieko Misalnya Yang tadi Saya tunjukkan Susu dan telur Itu jelas Bahwa Ada Sebuah Tujuan Besar Di dalam Meskipun Baru sampai Halaman 82 Saya membacanya Ada Sebuah Tujuan Besar Dari pengarang Untuk Menunjukkan Bahwa Bahwa Kita itu Sudah jelas Sakit Kita itu Akan Sakit Sakit Karena Karena Menginginkan Sesuatu Misalnya Menginginkan Payudara Menjadi Besar Menginginkan Warna Puting Menjadi Pink Menjadi Pucat Menjadi Lebih Bersih Kita akan Menderitakan Operasi Kita akan Menderitakan Obat-obatan Yang membuat Puting Menjadi Perih Dan Semua itu Disusun Sedemikian rupa Bersangkutan Dengan Situasi Alam Jepang Yang Beberapa Tubuhnya Itu Tua Tetapi Tetapi Payudaranya Tampak Dibuat Muda Dan Besar Dan Menjadi Tidak Logis Kemudian Bagaimana Orang-orang Di stasiun Yang Alih-alih Tampak Seperti Orang Datang Atau Pergi Seperti Dalam Sebuah Ritual Yang Tidak Bisa Dipahami Atau Restoran-restoran Yang Saklarnya Sudah Penuh Minyak Dan Lapnya Dipakai Untuk Mengelap Panci Sekaligus Mengelap Piring Dan Mengelap Meja Atau Bagaimana Orang-orang Jepang Tertentu Bisa Sangat Mencintai Produk-produk Kelas KW Seperti Merek-merk Perancis Chanel Misalnya Yang palsu Tapi Dibanggakan Bagaimana Para Pengemis Atau Pengamen Di Tokyo Yang Selain Mencari Nafkah Dengan Mengamen Juga Mencari Nafkah Dengan Sering Menabrakkan Diri Pura-pura Tertabrak Oleh Mobil-mobil Pendatang Bagaimana Gambaran Anak-anak Remaja Awal Di Jepang Yang Saat Memahami Menstruasi Awal Bagaimana Muntah Masuk Ke Tas Kosmetik Itu Semua Adalah Memang Ingatan Tetapi Mungkin Mungkin Sebagian Besar Dirancang Sedemikian Rupa Oleh Kawakami Untuk Menunjukkan Jepang Di sisi Lain Yang Kotor Beda Misalnya Kalau Raffi Ahmad Atau Siapa Saya lupa Nama-nama Artis Seharini Misalnya Atau Anda Sendiri Jalan-Jalan Ke Jepang Anda Tidak Akan Bisa Menemukan Tujuan Susunan Perisiwa-perisiwa Tersebut Begitu Tapi Kalau Penulisan Kan Memang Ada Tujuannya Ada Temanya Ada Argumen Itu yang Paling pokok Tulisan Ilmiah Dan tulisan Fiksi Sebenarnya Akan Bertemu Pada Argumen Tapi Cara Penyampaian Yang Berbeda Jadi Kawakami Itu Kira-kira Berargumen Bahwa Manusia Itu Seringkali Menjadi Korban Pasar Pasar Keseksian Pasar Erotisme Pasar Tubuh Pasar Pasar Definisi Tentang Tentang Kebaikan Dan Manusia Rela Menjadi Sakit Menjadi Sengsara Menjadi Menderita Karena Semua Itu Jadi Penulisan Bukan Mengingat Sama Sekali Tetapi Merancang Struktur Tertentu Untuk Tujuan Tertentu Jadi Kawakami Mungkin Juga ingin Melupakan Kejepangannya Yang Di dalam Pandangan Dunia Lain Mungkin Bersih Cantik Apalagi Kaya Sejahtera Bergiji Higienis Ternyata Menurut Kawakami Itu Tidak Dialami Oleh Semua Orang Jepang Begitu Banyak Bahkan Di Tokyo Dan Osaka Sendiri Gambaran Gambaran Tentang Kemiskinan Penderitaan Kepalsuan Penipuan Yang Itu Tidak Alami Oleh Para Artis Orang Orang Kaya Yang Jalan Jalan Yang Yang Dikendalikan Oleh Hasrat Untuk Untuk Selfie Apalagi Benar Benar Dunia Tanpa Susunan Sama Sekali Nah Karena Kembali Ke teori Tadi Bahwa Anda Mungkin Meyakini Menulis Adalah Sebuah Cara Untuk Melawan Lupa Menurut Saya Dalam Kasus Tertentu Seperti Dalam Kasus Yang Dialami Kang Emil Tadi Saya Contohkan Justru Menulis Menurut Saya Sebaiknya Adalah Sebuah Cara Untuk Melawan Ingatan Saya Berharap Mudah-mudahan Kang Emil Mendapatkan Hikmah Yang sangat Luar biasa Besar Dan Tidak Dideritakan Sangat Panjang Dengan Ingatannya Terhadap Peristiwa Ini Dan Lalu Lalu Dapat Melupa Melupa Tentu Dalam Hal ini Tidak Jelek Sama Sekali Maksudnya Tentu Tidak Tidak Mungkin Seorang Ayah Apalagi Bisa Melupa Anaknya Tetapi Kalau Misalnya Mengingat Membuat Menciptakan Derita Sebaiknya Kita Tidak Mengingat Sama Sekali Saya Kira Itu Jadi Ingat Tulisan Belanjaan Maka Ingat Antisipasi Kelupaan Ingat Derita Maka Menulis Adalah Justru Untuk Melupa Derita Tapi Ingat Negara Kita Seperti Kawakami Ingat Negara Jepang Mungkin Kerujuan Penulisan Adalah Untuk Menyampaikan Gagasan Tentang Kebobrokan Atau Sisi Lain Dari Negara Kita Juga Itu Saya Kira Yang Mudah-mudahan Jawaban Saya Apa Namanya Membuat Kita Dapat Melupa Penderitaan Kita Yang Tidak Manfaat Dan Dapat Mengingat Hal-hal Yang Positif Juga Dapat Menuliskan Untuk Tujuan Mengkonstruksi Alam Penulisan Yang Penuh Gagasan Positif Saya Kira Terima Pogos